Intro Selamat datang di produk training video Untuk ID Live Toaster Ini toaster seri IL-204 Ini IL-204S Perbedaannya, 204 ini bisa untuk 2 slice roti Dan ini untuk 4 slice hot roti Oke, kita jelaskan dulu yang 204 dahulu 204 ini, jadi bisa muat 2 Termasuk ini bun warmer Jadi bun warmer ini kita bisa copotkan Sebagai cuma aksesoris saja Dan kita bisa menghangatkan roti Yang bentuknya bukan kotak Atau bukan roti kotak, bisa taruh disini Mungkin donat, atau sinamon Kita bisa taruh disini Untuk cara operasinya Rotinya kita taruh disini Untuk dinyalakannya Ini harus kita pencet ke bawah dulu Ke bawah dulu kayak gini Baru kita pilih Ini sebagai timer ya 1-7 ini timer Ini semua timer Kira-kira 1-2 ini Ini per satunya itu per 30 detik kira-kiranya Nah, kita jelaskan bedanya Defrost, Cancel, sama Reheat Oke, defrost ini Biasanya digunakan untuk roti Yang di Dari lemari es Biasanya untuk orang kalau taruh di lemari es Supaya rotinya lebih awet, lebih tahan lama Nah, dari lemari es Di saat posisi beku Kita mungkin set 1 atau 2 Pencet Defrost Nah, defrost bedanya sama normal Cuma beda sekitar Per satu waktu ini Sekitar 3 detik Cancel Kalau kita sudah Ini posisi turun Kita pencet cancel Ini akan naik Jadi Rotinya akan pop up Atau akan Semua stopin operasi Semua mesinnya Jika kita pencet cancel Nah, Reheat Reheat ini Digunakan kalau misalnya Kita rotinya sudah 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 di toast Sudah coklat Nah, kita cuma mau panasin saja Jadi Reheat Kita pencet Reheat Pencet 1 atau 2 Cukup saja Jadi untuk cuma dipanasin Jadi posisinya Tidak begitu panas ya Jadi kalau kita mau pakai normal Ini tinggal masukin roti 2 di sini Ini Push ke bawah Nah, pilih Per 30 detik ini Per waktunya ini Per 30 detik Nah, itu Semua ampas-ampasnya yang turun Bisa kita keluarkan dari sini Dari sini Di belakangnya Oke, kita bersihkan bagian sini Dalam posisinya lah Jangan masukin pisau atau sendok ke dalam sini ya Sangat bahaya Jadi pastikan kalau ingin membersihkan ini semua Posisinya harus dicopot dan posisinya off Oke, mari kita ke 204S Ini perbedaannya Jadi kita tidak ada defrost Tidak ada Reheat Jadi ini semua langsung kita untuk toasting Toasting jadi membuat Rotinya Dari putih ke coklat ya Jadi crispy Ini tombol untuk stop Sama dengan cancel Jadi kita masukin Bisa 4 roti Tinggal ini dorong ke bawah Oke Jika sudah selesai Kita set timernya Ini per 30 detik Dia akan Loncat Pop up Berdiri ya Nah, ini juga bahan warmer juga Tadi yang saya Sudah jelaskan Bisa untuk Kayak donat Cinnamon Yang untuk roti-roti Yang tidak bentuknya Seperti Roti kotak Oke Perbedaan ini Dan 204S 204W 750W Oke Yang ini 1300W Nah Ini sangat difavoritkan Untuk Berkeluarga Atau restoran Cafe Yang memperlukan Lebih dari dua Biasanya Cafe-cafe gitu Mereka memakai Pake merek yang Mungkin untuk Horeca Jadi Lebih mahal Jadi ini alternatifnya Lebih murah Kita Merek Idealife ini Bodinya semua Terbuat dari stainless Dan Kita pegang Semua tidak panas Jadi itu Dari sisi Safety-nya Sangat bagus Nah Jadi ini 750W Ini 1300W Ini 2 slice Ini 4 slice Ini Sebagai timer Saja Oke Ini semua Bisa dicopot Dan Di bagian belakangnya Ini Ada Namanya Tray-nya Tray untuk Untuk Membersihkan Semua yang Roti-roti Rontok Di sini Terima kasih Sudah nonton Video kami Jangan lupa Like dan subscribe IG dan Youtube kami At Idealife Online Selamat menikmati